Ponsel pintar saat ini, tak hanya sekedar memperhitungkan chipset yang digunakan, tapi juga kapasitas RAM-nya. Perbedaan jumlah RAM pada smartphone biasanya untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna dalam melakukan multitasking maupun menunjang performa bermain game. Jumlah HP yang memakai RAM berkapasitas 4GB bisa dibilang banyak. HP yang memakai RAM 6GB juga sudah bukan hal yang asing lagi. Gini, karena kebutuhan yang semakin meningkat, HP yang memiliki RAM lebih tinggi, yakni 8GB, juga terus bermunculan. Dan berikut ini, 5 HP RAM 8GB termurah di pertengahan tahun 2023. Anda mungkin harus banyak berkompromi terhadap HP di bawah 1,5 juta, namun Aytel S23 ternyata lain daripada yang lain. Ponsel ini rupanya punya price to value yang baik. Aytel tampaknya berhasil membuat HP ini jadi sorotan. Aytel S23 hadir dengan desain apik, performa gesit, dan fitur-fitur menarik. Desain HP ini apik karena memadukan penutup belakang ala kaca dengan sisi-sisi mengutak. Soal performa, Aytel S23 gesit lantaran punya SoC Uni SoC Tiger T606 dengan memori besar yakni 8GB dan internal 128GB untuk varian tertinggi. Main game dan multitasking jadi bukan masalah. Fitur-fitur menarik yang dimiliki HP ini adalah lampu flash dibuat kamera depan, sensor kompas, dan port USB-C. Pemindai sidik jari juga ada, letaknya sudah menyatu dengan tombol power. Aytel S23 cocok bagi Anda yang mencari HP dengan performa tinggi di HP harga 1 jutaan. Pemindai sidik jari juga ada, letaknya sudah menarik. Infinix Go 30 adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mencari HP di bawah 2 jutaan dengan kemampuan cukup merata. Meskipun begitu, ponsel ini dilabeli sebagai HP gaming. Wajar mengingat penjualan HP ini berkolaborasi dengan Free Fire. Ada berbagai aksesori bertemakan Free Fire yang bisa didapatkan konsumen selama persediaan masih ada. Kemuampan gaming dan multimedia Infinix Go 30 termasuk baik di kelasnya. Adanya SoC MediaTek Helio ke-88 dan RAM 8GB jadi jaminan. Ada juga penyimpanan 128GB yang bikin Anda tak perlu khawatir ketika Anda menginstall game berukuran besar. Apalagi slot microSD masih tersedia. Layar IPS LCD Full HD Plus berukuran 6,78 inci yang besar membuat Anda dapat menikmati konten dengan lebih puas. Keunggulan lain yang dipunya Infinix Hot 30 adalah speaker stereo, NFC, dan pengisian cepat 33W. Lampu flash untuk kamera depan dan kemampuan perekaman video hingga 2K 30fps yang khas dari Infinix juga ada. Sayangnya, meski HP ini ditunjukkan untuk keperluan gaming, sensor gyroscope masih upset. Tertarik untuk membeli? Terima kasih telah menonton! Menyediakan RAM 8GB LPDDR4X di harga Rp 2 juta lebih sedikit. Tecno Spark 10 Pro adalah salah satu HP termurah yang cocok untuk membuka banyak aplikasi dalam sekali waktu tanpa ngeleng. Varian termurah dari ponsel ini menggunakan penyimpanan internal 128GB yang bisa diperluas melalui slot memori eksternal terpisah. Namun jika diinginkan bisa memilih varian 256GB yang sedikit lebih mahal. Terlebih dari RAM yang besar, chipset Helio G88 di ponsel ini cukup kuat untuk Mobile Legends maupun PUBG Mobile. Anda tentu bisa memainkan game-game lain yang lebih berat seperti Apex Legends atau Genshin Impact. Tapi jangan harap gameplaynya berjalan mulus tanpa hambatan sama sekali. Ponsel yang juga dilengkapi dengan fitur NFC ini sangat cocok untuk pemenuhan kebunan selfie. Kamera depannya mengusung resolusi 32MP yang terbilang besar di kelasnya. Bukan hanya itu, terdapat LED flash ganda untuk bantu menerangi wajah pengguna di saat kondisi gelap. Sementara di bagian belakang, menggunakan resolusi 50MP yang sudah sebarang umum untuk HP murah keluaran tahun 2023. Sebagai pendampingnya, hanya tersemat satu kamera ekstra beresolusikan 0,3MP pada fungsi depth sensor. Terima kasih telah menonton! Tekno POVA 4 merupakan salah satu ponsel dengan RAM 8GB yang paling banyak dikemari gamers pada kuartal keempat tahun 2022. Pasalnya ia dianggap sebagai salah satu HP dengan Helio G99 paling worth it untuk didapatkan. Helio G99 dianggap sebagai penerus yang layak dari Helio G96. Meski performa sesungguhnya tak jauh berbeda, tapi Helio G99 dibangun dengan manufaktur 6nm. Alhasil, bermain game pun bisa lebih lama dengan performa yang stabil dan terjaga. Kapasitas RAM 8GB LPDDR4X miliknya disandingkan dengan storage 128GB yang cukup laga. Jika memori internal terasa kurang, bisa memilih Tekno POVA 4 Pro dengan kapasitas 256GB. Ponsel khusus game ini juga dikemas dengan baterai di atas rata-rata yakni 6000mAh. Dengan begini, ponsel bisa diajak bermain game dan aktivitas harian pada durasi yang lebih lama. Sayangnya, fast charging di ponsel ini tergolong lambat hanya diisi dengan 18V. Terima kasih telah menonton! Game-game smartphone populer zaman sekarang sangat dikembali banyak orang, sehingga dibutuhkan hape dengan RAM besar dan performa chipset yang gacor agar bisa bermain tanpa ngeleng. Di sini adalah ponsel seperti Infinicode 20s sangat dibutuhkan. Dengan banderol harga yang murah, Infinicode 20s menyukurkan RAM 8GB bertipe LPDDR4X yang dipalut dengan penyimpanan internal 128GB bertipe UFS 2.2. Dengan RAM sebesar itu, aktivitas multitasking pun berjalan lancar dan aplikasi akan bertahan lebih lama di background. Anda pun dapat menemukan chipset Helio G96 yang berkinerja prima. Hadirkan dua inti prosesor ARM Cortex-R76 dengan clockspeed mencapai 2.05GHz. Ponsel ini menghadirkan skor AnTuTu sebesar 340 ribuan poin. Sudah cukup kuat untuk memainkan game-game berat dengan lancar. RAM 8GB di ponsel ini juga dapat ditingkatkan menjadi 13GB untuk sementara. Meminjamkan storage penyimpanan internal sebanyak 5GB. Hal ini disinyalir membuat dapat membuka aplikasi dengan 60%-61% lebih cepat. Meski tawarkan sejumlah kelebihan untuk keperluan gaming, Infinicode 20s memiliki kekurangan di sisi kamera. Ponsel ini tak dipakai kamera ultrawide dan kemampuan perekaman video mentok di 1080p 30fps. 5 HP dengan RAM 8GB termurah di pertengahan tahun 2023 ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda menentukan pilihan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomisi terbaik dari GadgetMe.